assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang di video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara membuat modul USB ini untuk pemutar musik di power ya cara membuat modul USB dari mulai merakit sampai selesai yuk disimak lor sampai selesai biar paham langkah-langkahnya seperti apa untuk alat dan bahan disini toko sahabat elektro menyediakan semua yang saya review dan saya buat oke lor barangkali dulur-dulur semua pengen buat sendiri di rumah dan kesulitan alat dan bahannya dulur-dulur bisa langsung WA atau komen dibawah video alat-alat apa yang dibutuhkan tulur-dulur bisa beli di toko sahabat elektro yuk langsung saja bagaimana cara pelakitannya simak terus sampai selesai baik lor jadi alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan modul m3 disini yang pertama adalah modul-modulnya ini yang saya pakai yang sudah bluetooth terus skakel terminal RCA ini soket DC jadi nanti tinggal dicolok aja kabelnya pakai yang ini biar langsung colok terus selanjutnya ini adalah stabil saya nyebutnya stabil ya nilainya 72 7812 ini yang nanti berfungsi untuk merubah arus listriknya karena ini ke modul m3 ini kan cuman 9 volt jadi sedangkan untuk kelistrik kan nanti kita pakai 12 volt kalau tidak dikasih ini nanti modulnya akan kebakar jadi ini yang merubah kita harus 9 volt nanti jadi 12 volt ya pakai stabil nyalur 7812 terus ada boknya kita pakai bok yang atom kayak gini terus saya pakai alatnya solder penol limb bakar isolasi sama cutter oke disimak kelanjutnya kayak gimana ya lor ya lor selanjutnya kita akan mencari jalur main plus nya untuk peristirikan DC mencari main plus kita harus pakai alat yang namanya akumeter ya lor jadi nanti kalau dia ada nyambung itu berarti nyambung itu berarti itu plus nya atau pas waktu saya arahkan ke ground terus nyambung itu berarti minyak kayak gini biasanya kalau di tengah-tengah gini kan plus ya yang tengah itu pasti plus kita tinggal cari aja yang nyambung berarti yang ini plus nya lurus yang ini plus nya yang ini plus terus tinggal kita cari kitab pengkokin ini plus nya terus kita cari min nya nah ini minyak lor nanti min nya digabung sama yang sebelah ini begitu kita tinggal pertama kita sambungkan kabel antena dulu karena antena kabel antena bawaannya cuman panjangnya segini jadi kita buatkan buatkan ambil kabel lagi yang agak panjang biar nanti lebih peka antena nya lurus kita sambungkan antena nya lurus di sini lurus ini antena, ANT kita masukkan situ kita solter selanjutnya 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 kita rangkai modulnya dulu sebenarnya yang rangkai modulnya dulu juga bisa loh tapi nanti waktu nyolder antenanya agak bisa ini kita solder dulu aja, setelah itu baru kita rangkai kita paham kita paham kita paham kita 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 Terima kasih telah menonton 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 Jalur Setrum Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi untuk menonton Terima kasih telah 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 menonton Oke kita Terima kasih telah menonton 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 konslet, ditalem juga biar lebih kuat juga, dileng juga selur selurus-selur selanjutnya lalu, ini belum dipasang lor lepasi lagi lor lupa belum dipasang lepasi dulu lor belum dipasang kesini lor pasang dulu lor lupa belum kepasang oke, kita lanjut kita pasang lagi kita pasang-pasang kita pasang-pasang kita pasang-pasang oke jadi lupa dari di ini yang yang tersebut ke Oke ini kita pasang soketnya lusup ini buat kita pasang sini buat jalur kabelnya antenanya kita masukin ini tadi kita masukin juga ini sudah jadi loh sudah bisa dicoba oke kita rangkai terus kita coba ya lor terus sekarang tinggal kita coba aja sebelum kita rakit ya kita bereskan sekarang kita coba yang tadi kita rangkai tinggal kita coba dulu sudah berfungsi dengan baik atau belum kalau sudah tinggal kita rapikan oke sekarang kita coba ensive fituran 13-12V ragu ini pakai ampli ini sejahtera speaker nya pakai itu, kita lancepin disini kita nyalain lor dia sudah menyala kita coba pakai flashdisk tinggal kita keraskan oke sudah berfungsi ya lor sudah berfungsi oke cukup segitu aja nanti kena copyright lagunya yang penting sudah berfungsi ya lor terima kasih sudah menyaksikan tadi kita coba sudah berfungsi dengan baik sekarang tinggal kita rapikan terus kita rangkai lor ini kita ada yang cepat mungkin ketarik terima kasih oke kita lem biar aman terus kita rapikan terima kasih 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 tinggal kita rangkai tinggal kita rangkai Hai ketika gitu lho ya cara buat modul mp3 buat pemutar musik di power enggak enggak nanti didinya apa-apa gigis aku coba ya oke jadi kayak gitu lho kita baut-baut-baut-baut enggak oke kayak gini lho jadinya ini sudah beres kejadinya buatannya kayak gini Oke semoga bermanfaat tutorial cara pembuatan modul mp3 buat power semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abomba nyonyonyo